Hai cek cek Halo semuanya selamat datang bison semuanya channel kebanggaan ibu-ibu tetangga kamu Halo coy apa kabar gimana dikabar kalian kali ini yaudah deh buat nemenin kegaputan kalian seperti biasa gua bakal dongengin sebuah film lawas unik dan kocak berjudul Deus Bigalow Mel iya itu dia jadi film ini menceritakan tentang mas-mas yang cupu miskin dan nggak hidupnya susah banget lah pokoknya tapi hidupnya berubah ketika dia mendapat tawaran menjadi seorang gig ah bukan bukan mas-mas panggilan tante-tante waduh jadi gimana ceritanya mas-mas culun ini bisa menjelajahi klien-kliennya aduh gak usah lama-lama mending kita mulai aja dan tarik mon intro Intro Di awal film terlihat Deus Bigalow yang sedang membersihkan akwarium ikan umum tanpa pakaian wah tentu saja dia langsung dipecat dia mencoba menjelaskan mengapa dia harus membersihkan akwarium tanpa celana renangnya tapi usahanya sia-sia dia kemudian menemui beribiannya yang bernama Alison yang bekerja di toko akwarium ia pun mengajaknya berkencan tapi gadis itu menolaknya mentah-mentah maka dari itu untuk mengobati sakit hatinya ia membeli beberapa siput laut yang ada di dasar akwarium dan ia pun bisa melihat pemandangan pegunungan yang terlihat jelas karena baju Alison basah sambil mengambil siput kemudian dia menuju ke sebuah resort dimana dia melihat Anthony yang sedang menggoda seorang gadis dan dengan mudahnya membawanya memasuki kamar dos sangat iri dengan dia ia lalu pergi salah satu kamar untuk menyelamatkan ikan mas milik bocil yang masuk ke kloset sebelum pergi dus pun menawari ibu bocil itu apakah ia tertarik untuk belajar biologi bersamanya sayang sekali ia kembali ditolak mentah-mentah ala setelah itu ia membersihkan kolam buatannya tiba-tiba ia diserang ikan koi untungnya ia diselamatkan oleh Antoni pun mengajaknya masuk dan berniat memberinya minum di dalam dos sangat terpukau melihat stak warium ikan mahal milik Antoni dia juga kagum melihat bahwa dia memiliki China style bar lionfish tetapi ia langsung merasa meringis ketika Antoni memberinya makan ikan yang juga sangat mahal Australian rainbow fish sementara Antoni pergi kamar mandi dus mendengar pesan seorang wanita dari telepon Antoni meminta dia untuk menjadi sopirnya jika harganya masih sama dus baru tahu jika Antoni seorang pengemudi limusin apakah mungkin itu yang membuat para wanita mau kelopak-kelopak dengannya namun Antoni hanya memberinya jawaban yang tidak jelas jadi dus pun bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan tanpa berbelit-belit Antoni mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang eh giga kemudian dus pulang ke apartemennya yang berantakan dan hendak memancing tetapi rencana itu harus tertunda keesokan harinya Antoni meminta dus untuk memeriksa ikannya yang sakit setelah merawat ikan Antoni memintanya untuk merawat hewan peliharaan dan rumahnya dah karena dia akan pergi berbisnis dalam perjalanan bisnis selama tiga minggu sebelum Antoni pergi dia mengatakan dus untuk tidak menggunakan mobilnya dan menjawab teleponnya dus kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti tapi tiba-tiba dia gak sengaja menjatuhkan panah hungaria Antoni untungnya Antoni dengan cepat menangkapnya ia pun mengacam dus dengan itu lalu mengatakan dia akan terluka jika dia mengacaukan apapun di apartemennya dus membersihkan tempat Antoni dan mengunjungi Alison untuk memberitahunya tentang pertunjukan barunya tetapi gadis itu sama sekali tidak peduli di hari yang sama dus secara tidak sengaja memutar film untuk bapak-bapak ibu di televisi dan di saat bersamaan seorang pramuka tiba-tiba muncul dan menjual kue kepadanya tanpa sengaja gadis itu melihat film itu dus terpaksa membeli sebuah kue untuk membuatnya diam dia kemudian membuat sandwich keju panggang di pemanggang roti menggunakan roti yang ia beli dan menggantung dirinya di bar Antoni untuk melakukan beberapa sit-up terbalik sialnya dia melihat bahwa sandwichnya terbakar jadi dia bergegas untuk turun tapi ia gagal dan akhirnya berpegangan pada akwarium di saat yang bersamaan Antoni menelpon dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak membersihkan apartemennya sementara itu api terus menyebar di dapur dan akwariumnya sudah tidak bisa menahan dus hingga akhirnya jatuh dan pecah dia kemudian memadamkan api dan menyimpan ikan di wadah terpisah dus pun menelpon Nail dan putus asa mengetahui bahwa dia harus membayar 6.000 dolar untuk memulihkan semuanya malam itu dus tanpa sengaja menjawab telepon seorang wanita bernama margaret mengira dia adalah gigolo dan memintanya untuk datang ke rumahnya tanpa pikir panjang menggunakan mobil Antoni dus pergi ke rumah margaret dan mengenakan pakaian terbuka saat dia membacakan buku untuknya tak lupa dus memakai balon sebelum berhubungan dengan margaret tapi sialnya tiba-tiba anjingnya margaret menjadi sangat agresif dan melawannya margaret membayar dus dan memerintahkannya untuk pergi tapi sebelum dia pergi dia bertanya pada wanita itu apakah dia menyukainya margaret pun dengan jujur menjawab dan mengatakan bahwa mereka belum melakukan apa-apa meski begitu ia tetap senang dengan 10 dolarnya ia menggunakan uang yang diperolehnya itu untuk pergi ke bar untuk bersenang-senang namun uang itu langsung habis setelah memersan minuman mahal ia pun terpaksa harus mencari seorang wanita yang membutuhkan layanan dengan harapan menjadi lebih banyak uang dia kemudian mendekati seorang wanita Perancis yang bernama Claire yang awalnya menganggapnya menjengkelkan tapi akhirnya ia berhasil mengajaknya untuk meninggalkan bar bersamanya dus membawa Claire ke tempat Antoni dimana wanita itu langsung sat 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 tapi ketika dus menyuruhnya untuk membayar 10 dolar terlebih dahulu sebelum mereka mulai Claire mengatakan kepadanya bahwa dialah yang harus membayarnya dan bukan hanya 10 dolar tapi 500 dolar keduanya pun langsung berkelahi mereka pun berdebat tentang pembayaran mereka dan Claire mengancam akan membunuh ikan Antoni jika dus tidak membayar aduh mas mas kemudian dia melihat foto Antoni dan bertanya pada dus mengapa dia memilikinya jadi dus mengakui bahwa mereka berada di tempat Antoni dan tiba-tiba Claire pun takut ia meminta dus untuk tidak memberitahu Antoni tentang sepatunya lalu ia pergi setelah mengetahui kekocohan di tempat Antoni teman Claire TJ yang merupakan seorang gemuk mengunjungi dus dus meyakinkan bahwa dia berencana untuk memperbaiki semuanya sebelum Antoni kembali tetapi TJ menyarankan dia bekerja sebagai gigul aja untuk mendapatkan uang lebih cepat mempercayai TJ dus melakukan makeover sampai dia siap-siap untuk satset-satset sebelum TJ meninggalkannya di rumah klien resmi pertamanya TJ mengingatkannya untuk tidak pernah jatuh cinta dus pun memasuki rumah dan di lantai atas dia menemukan seorang wanita super jumbo bernama Blueisa dus tidak nyaman jadi dia berbohong untuk menghindari berhubungan dengannya dan sebagai gantinya keduanya memainkan permainan yang disebut kue dan pie keesokan harinya TJ memberitahu dus betapa terkesannya dia dengan karenanya menyenangkan Blueisa dan akhirnya bisa dibayar namun dus tidak yakin apakah dia terus bisa menjadi gigolo dan memutuskan untuk berhenti tapi TJ mengancam bahwa dia akan memberitahu Antoni apa yang telah dia lakukan pada tempatnya dus pun menghentikan TJ memintanya untuk memberinya waktu untuk berpikir tanpa mereka sadari mereka sedang diawasi oleh detektif Fowler dia kemudian pergi ke kamar kecil untuk bertemu dengan ayahnya Bob Bob adalah pembersih toilet di restoran itu dan ketika dus bertanya kepadanya apakah salah menerima uang dari wanita untuk kesenangan dia memberitahu putranya bahwa wanita mencari sesuatu yang lebih dari sekadar tidur bersama dia menjelaskan bahwa wanita menginginkan romansa dan yang mengejutkan dus Bob menjelaskan bahwa ketika dia bertemu ibu dus di klub dansa dia menolak untuk membayarnya untuk tidur bersama karena itu mereka pun lalu menikah Bob menyarankan agar dus untuk mengambil lebih banyak resiko seperti yang dia lakukan dus pergi ke rumah klien berikutnya Tina yang merupakan wanita yang sangat tinggi keduanya pun berkencan dan saat Tina bercerita pada dus tentang prosedur kelanjar pituar terletrinya di ukla medical center beberapa orang di sekitar mereka tidak berhenti menggoda Tina mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya dimana Tina menggedong dus seperti bayi dan melemparkannya ke tempat tidur untuk langsung satsat-satsat lagi dan lagi dus merasa tidak nyaman tidur dengan kliennya jadi dia mengusulkan mereka melakukan sesuatu yang lain dan dia akhirnya memijat kakinya saat dus meninggalkan rumah Tina Fowler menyergapnya ia bertanya tentang Anthony dan menuduhnya juga sebagai gigolo dus menjelaskan bahwa dia bukan gigolo tetapi detektif itu tidak mempercayainya dia pun mengancam dus dia dapat dengan mudah menjebloskannya ke penjara keesokan harinya dus menjemput klien berikutnya yang bernama Ruth yang menderita sindrom Torete dan Koproliala kelainan yang membuatnya bersumpah tanpa sadar karena sumpah Ruth yang berlebihan dus membawanya ke pertandingan baseball dimana dia bisa bersumpah dengan bebas tanpa harus memikirkan apa yang dikatakan orang lain pintar juga sekali lagi dus mengesankan TJ dan pria itu menjebaknya di kencan lain mengatakan bahwa teman-teman wanita itu ingin bersenang-senang dus pun terkejut bahwa teman-teman kencannya Kate tidak seaneh klien sebelumnya mereka seharusnya makan di restoran sushi tetapi ketika dus melihat bahwa koki akan mengiris ikan buntal berwajah anjing Kate dengan sopan meminta pria itu untuk menghentikannya kemudian pergi ke danau dimana mereka melepaskan ikan itu setelah makan malam yang indah bersama dus membawa Kate pulang saat dia masuk ke mobil Fowler menghadapinya lagi detektif itu muak karena dus bekerja sebagai gigolo tapi dus meyakinkan bahwa Kate hanyalah teman kencannya tentu saja Fowler tidak percaya dan dia memerintahkannya untuk membawa buku hitam Anthony yang berisi informasi kliennya dalam waktu 3 hari keesokan harinya dus memberitahu TJ bahwa dia menyukai Kate tetapi TJ mengatakan dia harus fokus pada pekerjaannya karena Anthony akan segera kembali dus kemudian menyebutkan Fowler TJ pun mulai khawatir dus berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang dia kepada detektif kemudian dus berkencang dengan klien berikutnya yang bernama Carol yang menderita narkolepsi yang menyebabkan tidur secara acak setelah bermain bowling Carol tertidur di tempat bowling lalu mereka makan di restoran dimana dus harus mengikat rambut Carol ke tiang sehingga dia tidak membenturkan kepalanya ke meja jika dia tertidur lagi kemudian dus akhirnya membawanya pulang Carol mengatakan kepadanya bahwa dia sangat senang dan ketika dus bertanya apakah dia baik-baik aja sendirian Carol mengatakan dia baik-baik aja namun kemudian dus mendengar Carol jatuh dari tangga tetapi dia gagal membuka pintu karena wanita itu mungkin menghalanginya dus memulai perbaikan di tempat Anthony dia juga tetap berhubungan dengan klien sebelumnya mengajak mereka berkencan dan bahkan membantu fluisa menurunkan berat badan sementara itu para wanita masih membayarnya untuk layanannya dia juga terus mendekati Kate bahkan memberinya akuarium Kate lalu memperkenalkannya kepada teman sekamarnya yang buta bergita sebelum berkencan lagi di pantai dus kemudian ingat bahwa itu adalah hari ulang tahun ayahnya dan Kate pun bersekeras mengunjunginya dus pun memperkenalkan mereka satu sama lain di restoran tempat dia bekerja dus tampak kebingungan dan Kate tidak mengerti apa maksud Bob ketika dia memberinya raspberry Bob dipanggil oleh bosnya untuk membersihkan toilet setelah Bob pergi dos menjelaskan kepada Kate bahwa ayahnya adalah petugas toilet tidak disangkanya Kate tidak keberatan dia kemudian pergi kamar mandi agar Bob meniup lilin kuenya dan lelaki tua itu sangat menghargainya ketika dia mengajaknya pulang Kate memberi tahu dos bahwa dia bersenang-senang tetapi dos merasa itu sulit dipercaya untuk membuktikan bahwa dia mengatakannya sebenarnya Kate mengundang dos ke rumahnya untuk tidur dengannya setelah membuka armor Kate mencoba untuk mengakui sesuatu pada dos tetapi dos tidak mengizinkannya bicara dos dan Kate mulai pemanasan untuk belajar bareng tetapi secara tidak sengaja Joss menarik kaki palsunya Kate yang malu pergi ke kamar mandi dan meminta dos untuk pergi tetapi dos bersikeras untuk tinggal dan meyakinkan Kate perasaannya untuknya tetap sama pagi harinya dos bangun dan bahagia dipelukan Kate dia kemudian berbicara dengan teman-teman Kate yang membayar TJ agar bekencan dengan Gigo para wanita itu tidak senang Kate berkencan dengan seorang penipu tetapi dos mengatakan kepada mereka bahwa dia telah berhenti dan sangat mencintai satu sama lain dos pun mengembalikan uang wanita itu tapi saat dia pergi salah satu dari mereka memperingatkannya untuk menjauh dari Kate di luar flower tiba-tiba muncul dan meminta buku hitam Anthony tetapi dos mengatakan dia tidak dapat menemukannya dia kemudian bertanya pada dos apakah dia tahu TJ dos pun berbohong jika dia tidak mengenalnya kemudian dos memberitahu TJ bahwa dia memutuskan untuk berhenti menjadi Gigo dan dia mencari pekerjaan lain untuk membayar apartemen Anthony ketika dos kembali ke tempat Kate Kate terlihat sangat terpukul setelah mengetahui bahwa selama ini dos dibayar untuk pergi bersamanya dos mencoba menjelaskan tetapi Kate tidak mau mendengarkannya bahkan menyuruhnya pergi dos kembali ke aktivitas selamanya membersihkan akwarium ikan dan juga membersihkan kloset akhirnya dos tidak tahan lagi ia pergi ke ayahnya dan mencurahkan semua isi hatinya sambil menangis meskipun telah bekerja keras dos masih membutuhkan sekitar 1.500 dolar dia pun putus asa dan tidak ada pilihan lain selain kembali menjadi Gigo kali ini penyewanya adalah wanita cantik bernama Elaine Elaine langsung mengajak dos untuk satset-satset tetapi dos menolaknya karena dia ingin menjaga perasaan orang yang sedang ia cintai Elaine pun mengatakan jika suaminya dulu seperti dia dos pun mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja saat dos akan pergi Elaine menahannya karena dia sudah membayar jasanya akhirnya dos menari untuknya sambil memastikan dia tidak menyentuhnya setelah mengenakan bagian lagi dos menemukan dompet Elaine yang berisi KTP dan foto Fowler ternyata ia adalah istrinya Fowler dos hanya bisa terdiam melihat itu sialnya saat pulang bersama Elaine mereka bertemu Kate di lobby Kate pun langsung menampar dos ternyata dia kesana hanya untuk mengecek apakah pria yang dicintanya itu benar-benar Gigo atau bukan ia kemudian langsung berjalan pergi dos pun mencoba mengejarnya tetapi dia malah menabrak kereta bagasi malamnya dos kembali ke tempat Anthony dan tidak disangkanya Kate mengembalikan akwarium yang dulu ia berikan keesokan harinya Fowler menemui dos dos langsung berkata bahwa ia tidak tahu Elaine adalah alasan mengapa Fowler mengejar Anthony tanpa pikir panjang Fowler langsung menghajar dos detektif bertekad untuk menempatkan Anthony dan dos dibalik jeruji besi tetapi dos mengatakan kepadanya bahwa itu tidak menyelamatkan pernikahannya Fowler percaya bahwa Elaine berselingkuh karena kecantanannya yang kecil tetapi dos meyakinkan bahwa bukan itu masalahnya dia kemudian menyarankan Fowler agar bisa menghibur Elaine dengan asik agar ia bahagia akhirnya dos mengajari detektif itu untuk menari dan menggoda istrinya Fowler pun berterima kasih pada dos karena membantunya menyelamatkan pernikahannya tetapi dengan menyesal dia memberitahu bahwa dia harus tetap menangkap seseorang dan yang dipilih adalah TJ alih-alih mengkhianati TJ, dos malah menyerahkan diri saat di pengadilan penuntut meminta hukuman maksimum untuk masing-masing dari 5 tuduhan padanya tetapi tiba-tiba klien dos muncul dan bersaksi untuknya mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah tidur dengan dos Hakim kemudian bertanya pada dos apakah dia pernah tidur dengan yang lain dos pun mengakui bahwa dia hanya tidur dengan Kate dan dia jatuh cinta padanya setelah membuktikan bahwa Kate juga tidak membayar dos untuk tidur dengannya Hakim menolak kasus dos dan melepaskannya dos kemudian pergi ke tempat kerja Kate dia berpura-pura menjadi seorang pasien untuk menemuinya dos memohon pada Kate untuk mendengarkannya dan dia meminta maaf karena telah berbohong padanya dia hanya takut jika Kate malu punya cowok membersih akwarium ikan seperti dia ia pun menyampaikan bahwa menjadi gigolo hanyalah sebuah kesalahan dan akhirnya dos membaca puisi yang dia tulis untuk Kate untuk membuktikan cintanya padanya dan Kate pun akhirnya menerimanya kembali kemudian ia dibantu para kliennya Flower dan TJ memperbaiki apartemen akwarium Anthony Tina bahkan menyamar sebagai pegawai bandara untuk mengulur Anthony sementara dos dan kawan-kawan menaruh kembali semua ikan di akwarium namun sialnya Bergita menyalakan blender untuk membuat margarita padahal di dalamnya masih ada lionfishnya Anthony tanpa pikir panjang dos membeli lionfish dari toko Allison dan berhasil memasukkannya ke dalam akwarium tepat saat Anthony kembali dan semua orang pun juga langsung bersembunyi Anthony menyampaikan kekesalahannya bertemu dengan petugas bandara yang tak lain adalah Tina ia yang melihat ada minuman di dalam blender pun langsung meminumnya tanpa tahu itu adalah lionfishnya dos pun sangat gugup dan tidak sabar untuk pergi tetapi Anthony terus menyanyakan tentang apartemennya terutama tentang ikannya ketika Anthony bermain-main mengetuk akwarium tiba-tiba akwarium itu pecah ia pun tersadar jika itu bukan akwariumnya ia langsung mengambil kapak dari koleksi jatanya dan menyerang dos untungnya Kate melemparkan kaki palsunya ke arah dos sehingga dia bisa membela diri dan kini mereka berkelahi dengan seimbang Anthony lalu melemparkan senjatanya pada dos dan tidak disangka dos bisa menghindari akhirnya Anthony mencoba menebak dos menggunakan panahnya tetapi fluisa memblokirnya hingga dadanya terpanah untungnya panah itu hanya mengenai ayam panggang yang terselip di dada fluisa flowler kemudian menangkap Anthony sementara bergita mendapatkan kembali penglihatannya setelah berhubungan dengan TJ di dalam lemari beberapa bulan telah berlalu kini Bob lebih kaya karena bekerja sebagai gigolak sementara Ruth membuka sekolah untuk anak perempuan Carol melakukan perjalanan ke Perancis sementara fluisa menjalani sedot lemak eksentif sebelum mengubah namanya menjadi Naomi dan menjadi model sekarang sementara itu Anthony yang dipenjara mulai berhubungan dengan Tina dan TJ mendapatkan stikomnya sendiri terakhir Dose akhirnya menikahi wanita yang sangat dicintainya Kate dan filmnya pun Tama anjir happy ending semuanya ya ternyata setelah semua masalah yang carut marut seperti itu tapi memang ya pada dasarnya seorang pihak culun selalu menang banyak ya karena ya di atas keculunan itu atau kesusahan pasti ada jalan meskipun meskipun jalan itu berbatu banyak luka yang harus dilewati karena itu tapi percayalah di akhir pasti ada selalu syurga gimana sih maksudnya ya usaha tidak akan membohongi hasil lah pokoknya seperti itu ya Tuhan tidak tidur oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir see you next time dan dadah selamat menikmati